Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas Internasional, program Double Degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internasionali Recognize University. Selama berada di Mina, bagi jamaah yang melakukan nafar awal, biasanya nafar awal itu bagi jamaah yang kloternya kloter-kloter awal, kloter pertama, sampai mungkin kloter kelima itu biasanya melakukan nafar awal. maka kalau yang melakukan nafar awal, berada di Mina tanggal 10, 11, dan 12. Yang melakukan nafar sani, 10, 11, 12, 13. Yang pertama, apa yang kita lakukan pada tanggal 10? Pada tanggal 10 Zulhijjah, bagi orang yang sedang tidak melaksanakan haji, yaitu merayakan hari Aidul Adha, dengan melaksanakan sholat Eid, di tanah lapang, atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan, kalau di Mekah, ya pusatnya di Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan dengan menyembelih korban, itu bagi yang tidak melaksanakan haji. Bagi yang melaksanakan haji, tanggal 10 tidak melakukan sholat Eid. Jadi jamaah haji, tidak ada syariat sholat Eid. Tapi apa yang dilakukan? Yang pertama, setelah sampai di Mina, maka para jamaah haji bersiap-siap untuk melakukan lempar jumroh akobah. Yang afudalnya, lempar jumroh akobah itu dilaksanakan pada waktu duha. Dalam riwayat Ibn Abbas, dikeluarkan oleh imam muslim, disebutkan, Ibn Abbas itu mengikuti Nabi, membunceng di belakang Nabi, bahawa Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Jadi Ibn Abbas menceritakan Ketika Ia beserta Nabi bahkan membonceng di belakang Nabi Jadi membonceng naik untang Beliau berkata kepada orang-orang Di sore hari di Arafah Dan pagi hari di Jama'at saat mereka berangkat Tidaklah kalian berjalan dengan tenang Termasuk ketika meninggalkan Muzdalifah menuju Mina Berjalan dengan tenang Dan ia senantiasa menjalankan untanya Dengan tenang pula dengan pelan-pelan Hingga beliau memasuki Namanya lembah muhasir Jadi lembah muhasir itu Menjelang masuk Mina Nah di lembah muhasir itulah Nabi Ibn Abbas mengatakan Mengumumkan Tidaklah kalian mengambil kerikil Mengambil kerikil untuk melempar jumrah Ini terjemahnya kurang dikit Itu tidak diterjemahkan Dan Ibn Abbas berkata Lam yajal Rasulullah Rasulullah masih Bertalbiah Artinya Sampai di Mina tanggal 10 pagi Ketika cari kerikil Sambil bertalbiah Lam yajal Rasulullah Rasulullah SAW Yulabbi Rasulullah masih terus Bertalbiah Hatta Roma Aljamroh Sampai selesai Melempar jumrah Begitu lempar jumrah Akobah selesai 7 kali lemparan Maka talbiahnya berhenti Diganti dengan takbir Seperti takbirnya itu Fitri atau idul adha Itu Yang dilakukan tanggal 10 itu Yang pertama adalah Meninggalkan musdalifah Menuju Mina Dan dilembah muhasir Mencari kerikil Kalau sekarang ya Tidak harus dilembah muhasir Karena kan kita Berombongan pakai kendaraan Kecuali kalau yang jalan kaki Tidak apa-apa Jalan kaki Sampai dilembah muhasir Berhenti sebentar Cari kerikil Kan habis itu Kemudian Sunnahnya Jalannya agak dipercepat Setelah sampai lembah muhasir Jalannya lebih dipercepat Saat melempar jumrah Jika memungkinkan Saat melempar jumrah Kita menghadap jumrah itu Dengan Menjadikan posisi Ka'bah Di sebelah kiri kita Jadi kalau ini Kita menghadap jumrah Ka'bahnya kira-kira di sana Kalau Ka'bahnya di sana Berarti tidak Kedap ke sini Yang disunahkan itu Salah satu sisi Sekarang kan Tugu jumrah itu Tidak seperti dulu Seperti tugu lilin Sekarang Sudah seperti tembok Tembok lebar Sehingga sekali lempar itu Pasti kena Tapi kita usahakan Kita ambil Satu Sisi Dimana Ketika-ketika sedang melempar Arah Ka'bah itu Berada di sebelah kiri Kita Berdasarkan Hadis Bukhari An'abdillahi Radulahu an Annahu Intaha Ilal Jamrah Al-Kubrah Ja'alal Bayta An-Yasarihi Wa Mina An-Yaminihi Jadi Ka'bah Dijadikan di sebelah kiri Arah Ka'bah Maksudnya Dan arah Mina Di sebelah Kanan Sehingga kita menghadap ke Jumrah itu Dalam posisi Seperti itu Wa roma Bisa ba'in Kemudian Melempar Tujuh Gerikel Tujuh Lemparan Wa qola Hakaza Ramalladzi Ungzilat Alayhi Suratul Baqarah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Abdullah Mengatakan Inilah Cara Lempar Orang Yang telah Diturunkan Kepadanya Surat Al-Baqarah Nabi Muhammad Cara Lempar Jumrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Kadang-kadang Para sahabat Menyebut Nabi itu Orang Yang Diberi Wahyu Orang Yang Diturunkan Kepadanya Surat Baqarah Yang Diturunkan Surat Baqarah Itu siapa Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Setiap Kita Melempar Satu Kerikil Jadi Yang Dilempar Kerikil Kecil Kira-kira Sepucuk Jari Sepucuk Jari Mungkin Paling Bisar Sepucuk Jari Jempol Boleh Tapi Jangan Yang Segini Jangan Segegam Apalagi Lempar Sepatu Atau Lempar Sendal Limparnya Adalah Batu Kecil Kerikil Semuanya Kerikil Setiap Kali Melempar Kita Mengucapkan Allahu Akbar Kemudian Dilanjutkan Dengan Allahu Maja'alhu Hajjam Mab'rura Wazamban Maghfura Jadi Lempar Allahu Akbar Allahu Maja'alhu Hajjam Mab'rura Wazamban Maghfura Lempar Laki Allahu Akbar Dan Melemparnya Siku Ini Berada Di depan Tidak Begini Limparnya Begini Allahu Akbar Allahum Maja'alhu Hajjam Mab'rura Wazamban Maghfura Itu Doa Ketika Melempar Jumrah Doanya Seperti itu Kalau Doa Yang Allahum Maja'alhu Hajjam Mab'rura Wazayam Mashkura Wazamban Maghfura Wadijarotan Lantabur Itu Kita Ucapkan Kapan Saja Di Selama Haji Atau Sesudah Haji Kita Berdoa Agar Haji Kita Haji Saudara Kita Menjadi Haji Yang Mab'rur Sa'inya Usaha Usahanya Disyukuri Oleh Allah Mashkura Itu Disyukuri Allah Dimuliakan Oleh Allah Diterima Oleh Allah Wazamban Wazamban Jadi Segala Amalan Yang Kita Laksanakan Dalam Melaksanakan Haji Apalagi Dengan Biaya Yang Besar Kita Melaksanakan Haji Itu Berarti Modalnya Besar Maka Jangan Sampai Modal Yang Besar Itu Rugi Sedang Berniaga Berniaga Dengan Allah Menjadi Perniagaan Yang Lantaburo Yang Tidak Merugi Wati Jarotan Lantaburo Perniagaan Yang Sedang Tidak Merugi Itu Bukan Doa Untuk Lempar Jumrah Yang Lempar Jumrah Hanya Allahumma Ja'alhu Hajjam Maburur Wazamban Maghfura Itu Nah Selesai Melempar Itu Maka Kemudian Selesailah Talbiahnya Kemudian Diganti Dengan Takbir Dengan Takbir Takbirnya Seperti Takbir Hari Raya Itu Nah Disinilah Kemudian Setelah Selesai Melempar Sedapat Mungkin Kita Bisa Menyembelih Habis itu Menyembelih Dam Tanggal Sepuluh Menyembelih Dam Jadi Setelah Lempar Kemudian Menyembelih Dam Kemudian Mencukur Rambut Itu Namanya Tahalul Awal Tapi Andakan Kita Belum Bisa Menyembelih Tidak Bisa Langsung Menyembelih Habis Lempar Jumrah Maka Kita Cukur Rambut Cukur Rambut Nah Kemudian Karena Kebanyakan Kita Melaksanakan Haji Tam Maka Kemudian Menyembelih Kurban Nah Kita Kebanyakan Tidak Nyembelih Sendiri Dan Mungkin Juga Kebanyakan Tidak Bisa Menyaksikan Penyembelian Itu Nah Kita Tawakal Allah Pihak Harajihi Sudah Melaksanakan Penyembelian Dianggap Sudah Selesai Penyembelian Maka Kita Sudah Bisa Melakukan Namanya Tahalul Awal Tahalul Awal Tanggal 10 Itu Juga Jika Memungkinkan Jika Memungkinkan Setelah Kita Jumrah Lempar Jumrah Akobah Tadi Sudah Mencukur Maka Kita Karena Sudah Mencukur Kain Ikhram Bisa Diganti Dengan Baju Biasa Kita Sudah Bisa Menggunakan Baju Biasa Artinya Tahalul Awal Itu Dengan Tahalul Semua Yang Dilarang Ketika Ikhram Kita Ketika Ikhram Dilarang Potong Kuku Potong Rambut Memakai Wangian Memakai Baju Berjahit Maka Begitu Tahalul Awal Semua Larangan Ikhram Itu Sudah Dibolehkan Boleh Potong Kuku Boleh Pakai Parfum Boleh Pakai Sabun Wangi Parfum Wangi Boleh Pakai Baju Biasa Berjahit Boleh Kecuali Satu Yang Masih Dilarang Belum Dibolehkan Karena Ini Namanya Baru Tahalul Awal Yaitu Berkumpul Jima Suami Istri Yang Belum Dibolehkan Dalam Hadis Ini Disebutkan Iza Romaitum Aljamroh Fakat Hallalakum Kullu Syai'in Illan Nisa' Jadi Kalau kamu Sudah Melempar Jumroh Maka Sudah Dihalalkan Bagimu Semua Hal Yang Semua Dilarang Di dalam Ikhram Kullu Syai'in Illan Nisa' Kecuali Masalah Wanita Artinya Maksudnya Kalau laki-laki Masalah Wanita Kalau wanita Laki-laki Kira-kira Begitu Artinya Tidak Boleh Berkumpul Semuanya Sudah Dibolehkan Kecuali Berkumpul Bersetubuh Suami Istri Wawangian Sudah Dibolehkan Wawangian Ibn Abbas Amma Anak Fakat Ra'aytu Rasulullah S.A.W Yudham Mi Khura'sahu Bil Miski Afatibun Zaka Amla Jadi Ibn Abbas Ketika ada Orang yang Bertanya Begitu Ibn Abbas Berkata Aku melihat Rasulullah Meminyahi Rambutnya Dengan Misak Misak Itu Wangian Minyak Misak Apakah Itu Termasuk Wangian Atau Tidak Itu Ibn Abbas Menjawab Pertanyaan Orang yang Bertanya Tadi Dengan Pertanyaan Laki Nah Kalau Sudah Itu Kalau Memungkinkan Di Tanggal Sepuluh Kita Berangkat Ke Mekah Berangkat Ke Mekah Pergi Ke Mekah Untuk Apa Untuk Melakukan Tawaf Ifadoh Tawaf Ifadoh Dan Sa'i Haji Jadi Kita Melaksanakan Tawaf Ifadoh Tawaf 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 Haji Dan Sa'i Haji Itu Kalau Memungkinkan Tanggal Sepuluh Karena Setelah Tawaf Dan Sa'i Balik Lagi Ke Minyak Seandainya Tidak Memungkinkan Maka Tawaf Ifadoh Dan Sa'i Haji Bisa Dilaksanakan Setelah Pulang Dari Minah Jadi Menunggu Sampai Tanggal 12 Tanggal 13 Nafar Awal Beri Tanggal 12 Pulang Kemekahan Kembali Ke Penginapan Di Mekah Laksanakan Tawaf Ifadoh Dan Sa'i Haji Nah Apabila Juga Langsung Habis itu Berangkat Kejetah Untuk Pulang Maka Laksanakan Juga Tawaf Wadah Tawaf Wadah Itu Aktivitas Tanggal 10 Intinya Adalah Kita Meninggalkan Minah Di pagi Hari Kemudian Bersiap Melempar Jumrah Akabah Tujuh Lemparan Dengan Doa Yang pertama Takbir Allahu Akbar Allahu Maj'alhu Hajjam Maburra Wazamban Maburra Habis itu Cukur Maka Selesai Kita Tahalul Awal Kalau Bisa Menyaksikan Penyembilan Lebih Bagus Tidak 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 Abudal Waktu Waktu Duha Khusus Untuk Tanggal 10 Kalau Di Waktu Dha Kita Tidak Bisa Melakukannya Mungkin Karena Padatnya Dan berbahaya kalau berjubel dalam satu waktu Wallahualam kalau sekarang mudah-mudahan sudah bisa Karena bangunan Jamarot itu sudah diperbaiki sedemikian rupa Dengan lima atau tujuh tingkat itu ya Sehingga mungkin bisa masuk semua jama'ah haji Dalam waktu yang relatif bersamaan Di waktu tujuh itu Seandainya belum bisa dilakukan maka bisa ditunda siang harinya Siang belum bisa ditunda sorenya Sore belum bisa ditunda sampai malam Sampai tengah malam Biasanya kalau sudah sore atau malam itu sudah Sudah bisa kita melakukan lempar jumrah akobat Di tanggal 10 Walaupun di malam hari itu sudah malam 11 Masih dihitung tanggal 10 Nah itu tanggal 10 Aktifitasnya sudah selesai Kita masih berada di Mina Jadi Mabit di Mina Tanggal 10 Tanggal 10 Berarti kita sudah tahalul awal maka sudah bisa menggunakan pakaian biasa Nah lempar jumrah Nah lempar jumrah di tanggal 11 Tanggal 11 nya kita lempar jumrah Nah selama di Mina Kita melaksanakan solat 5 waktu Sesuai dengan waktunya Jadi tidak di jamak tapi di kosor Selama di Mina itu tidak di jamak tetapi di kosor Meskipun begitu ada yang berpendapat menjamak Meskipun begitu ada yang berpendapat menjamak juga tidak apa-apa Karena itu termasuk kategori musafir Ada yang berpendapat seperti itu Jadi kebanyakan jumhur ulama Menuntunkan manasik haji selama di Mina Kita tidak melakukan jamak Tetapi melakukan kosor Solat-solat yang bisa di kosor Kemudian juga apabila hari-hari Mina Tanggal 10, 11, 12, 13 itu Ada hari Jumatnya Disana juga tidak ada solat Jumat Tidak ada solat Jumat Di mesjid-mesjid di Mina itu Tidak diselenggarakan solat Jumat Tapi solatnya solat duhur di kosor Dan tidak di jamak Nanti asar gitu Apa yang kita lakukan Disamping kita melakukan lempar jumrah Kita melakukan bertakbir Berdikir Baca Quran silahkan Di sela-sela kita masih Menunggu jadwal Melempar Karena tanggal 11 Itu lempar jumrahnya Melempar tiga jumrah 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 ulang Jumrah Wusto Jumrah Kubro Jumrah yang pertama Itu agak kecil Jumrah yang kedua Lalu sekarang mungkin hampir sama aja Kalau dulu Lebih kecil ini ya Kemudian agak besar Yang terakhir yang lebih Kubro Yang lebih besar Dan yang lebih besar Yang dekat dengan Yang lebih dekat dengan apa Arah Ka'bah Maka lemparnya juga begitu Lemparnya kita jadikan Kiri arah Ka'bah Kanan arah Minah Tanggal 11 Jam berapa Atau kapan kita melakukan Lempar jumrah Kita melakukan Lempar jumrah Tanggal 11 itu Afdolnya adalah Bakdazawal Bakdazawal itu berarti Memasuki waktu Duhur Kalau Nabi S.A.W. itu Diriwayatkan Beliau begitu Masuk waktu Duhur Zawal itu Matahari sudah terkelincir Ke arah barat Beliau lempar jumrah dulu Dan pernah jumrah Ulah 7 Kemudian Setelah lempar Menghadap ke Kiblat berdoa Doa apa saja Doa apa saja Kemudian Menuju Jumrah Akobah Jumrah Wustoh Jumrah yang tengah Lempar jumrah 7 juga Selesai Menghadap ke Kaabah Berdoa 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 apa saja Tidak ditentukan doanya Ya tentu juga Doa Allah Allah Maja'alhu Hajjam Mabururah Wasa'yam Masyukurah Itu juga termasuk Rabbana Atina Bidunia Dan doa Doa yang lain Terus Menuju Jumrah Akobah Jumrah Jumrah yang terbesar Jumrah Kuburah Lempar lagi 7 kali Seperti Biasanya Takbir Dan membaca Doa Allah Maja'alhu Hajjam Maburah Setelah Lempar Jumrah Akobah Tidak Diikuti Dengan doa Langsung Kita Kembali Ketempat Ketempat Kita Ketendak Kita Kita Pulang Dulu Nah Kalau Kita Bisa Melakukan Seperti Yang Dilakukan Rasulullah Yaitu Begitu Masuk Duhur Kita Lempar Selesai Lempar Kita Melaksanakan Sholat Duhur Di Masjid Dekat Jumrah Itu Kalau Masjid Khaimah Di Masjid Dekat Jumrah Itu Masjid Khaimah Kalau Enggak Bisa Ya Sudah Kita Pulang Sholat Di Tenda Kita Masing-masing Atau Sholat Di Masjid Yang Dekat Tenda Karena Di Minah Ada Beberapa Masjid Di Minah Ada Beberapa Masjid Kita Bisa Melaksanakan Sholat Itu Di Masjid Yang Terdekat Dengan Tenda Kita Tapi Andekan Tidak Ada Yang Dekat Masjid Jauh-jauh Kita Sholat Berjamaah Di Tenda Kita Masing-masing Di Tanggal Sebelas Lemparnya Tidak Boleh Pagi Ada Yang Apa Namanya Lempar Tanggal Sepuluh Itu Diakhirkan Jam Sebelas Malam Habis Itu Dia Nunggu Disitu Sampai Setelah Jam Nol Jam Nol Sudah Pagi Sudah Tanggal Sebelas Lempar Alhamdulillah Saya Sudah Lempar Dua Sepuluh Dan Sebelas Sudah Selesai Padahal Tanggal Sebelas Itu Lemparnya Harus Setelah Zuhur Setelah Masuk Waktu Zuhur Yang Yang Ahudal Sebelum Sholat Duhur Tapi Sudah Masuk Duhur Lempar Dulu Tapi Kalau Tidak Bisa Sholat Duhur Dulu Baru Lempar Tidak 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 Sampai Malam Juga Boleh Tidak Tidak Tanggal Sebelas Tanggal Nampaknya Sudah Habis Waktunya Tanggal Sebelas Kita Selesai Kita Selanjutkan Tanggal Dua Sama Ya Tanggal Dua Belas Maka Kita Tunggu Juga Nanti Setelah Masuk Duhur Setelah masuk Duhur Kita lempar Jumrah Kula Wusto Akobah Sama 7 Jadi siapkan 7 x 3 gerikil Kalau sekarang saya kira 21 Udah cukup Karena mesti masuk semua Kalau dulu kan karena Apa namanya Tugunya mungkin dengan ini Lebih besar ini atau sama dengan ini Yang lama itu Lebih kecil Dari ini lebih kecil Lebih kecil dari ini Sehingga apa namanya Orang lempar itu karena Apa namanya Begitu ramainya orang Hampir banyak Yang gak kena Kalau luput harus diulang Tapi sekarang Jumrahnya itu Seperti dinding Seperti dinding Jadi Mesti kenanya Maka sangunnya Cuma 21 kerikil Udah cukup Cukup Gak khawatir Kalau gak kena Insya Allah Kena semua Nah itu Tanggal 12 Bagi yang Bagi yang nafar awal Maka hendaknya bisa Melempar Sampai waktu Sebelum terbenamnya Matahari Jadi usahakan Lempar Jumrah Bagdal duhur Dan terakhir Sebelum terbenam Matahari Itu bagi nafar awal Sebelum terbenam Matahari Sudah selesai lempar Dan segera tinggalkan Mina Segera tinggalkan Mina Sebelum terbenam Matahari Kalau Terbenam matahari Kok masih Ter Ter apa Terperangkap di Mina Belum bisa meninggalkan Mina Maka Dianjurkan Dilanjutkan Sampai tanggal 13 Menjadi Nafar Sani Ini Maka bagi yang Kloter-kloter awal itu Perlu di Atur Sedemikian rupa Tanggal 12 Harus bisa lempar Sesudah Luhur Selambat-lambatnya Sebelum terbenam Matahari Kemudian pulang ke Mekah Pulang ke Mekah Sehingga Ada yang beristihad Ini ulama-ulama Indonesia itu Beristihad Untuk Njagani itu Ya Enggak apa-apalah Lemparnya Sebelum Duhur Banyak yang Seperti itu Lemparnya Belum duhur Karena ingin Nafar Awal Wallahu'alam itu Di Ya itu Istihad Istihad Karena terjadinya Kesulitan-kesulitan Menggunakan Dalil Wama Ja'ala Alaikum Fid-dini Min Haraj Allah tidak akan Membuat Kesulitan Dalam beragama Yuridu Yuridu Bikumul Yusra Walay Yuridu Bikumul Osr Sehingga Khusus tanggal 12 itu Bagi yang Nafar awal Ya Sebagian Ulama Membolehkan Lempar Jumrahnya Sebelum Zawal Karena Kewatir Nanti Kalau sudah Zawal Rame Tidak Bisa Lempar Sehingga Tidak Bisa Tinggalkan Mina Karena Pada Waktu Maghrib Masih Berada Di Mina Padahal Kalau Nafar Awal Maghrib Baru Sudah Tinggalkan Mina Menuju Mekah Nah Tadi Yang Nafar Awal Berarti Tanggal 12 Setelah Lempar Jumrah Aqau Lempar Tiga Jumrah Tinggalkan Mina Menuju Mekah Dulu Karena Tadi Belum Sempat Tawaf Ifadah Di Tanggal 10 Maka Laksanakan Tawaf Ifadah Kemudian Sahih Haji Apabila Langsung Meninggalkan Laksanakan Lagi Tawaf Wadah Kemudian Bergegas Bergemas Menuju Jeddah Biasanya Pulangnya Lewat Jeddah Terus Pulang Ke Indonesia Selesai Haji Dengan Adanya Tawaf Ifadah Dan Sahih Haji Setelah Melaksanakan Hari-hari Di Mina Selesai Berarti Tahalunya Sudah Tahalul Sani Semuanya Dibolehkan Semuanya Dibolehkan Tidak ada Perkecualian Lagi Dan Tahalul Sani Tidak perlu Cukur Rambut Lagi Cukur Rambut Dengan Pelaksanaan Ibadah Haji Yang Lainnya Urut-urutannya Yang perlu Kita Sampaikan Di Sini Termasuk Masalah Penyembelian Dan sebagainya Masih ada Waktu Lima Menit Silahkan Tidak ada Cukup Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbul Alhamdulillah Subhanallahumma Warbihamdika Asyadu Alla Ila Anta Astaghfirka Wa Atul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh UMS Memiliki Visi Yaitu Sebagai Pusat Pendidikan Dan Pengembangan Ifteks Yang Eksilami Dan Sekaligus Memberikan Arah Perubahan Di dalam Memberikan Arah Perubahan Tidak Hanya Bersifat Lokal Tetapi Diharapkan Menjadi Arah Perubahan Pada Peradaban Dunia Oleh Karena Itu Di dalam Milestone Kami Pada Tahun 2029 UMS Diharapkan Menjadi World Class University Maka Dalam Kurun Waktu Ini Kami Melakukan Berbagai Program Dalam Rangka Untuk Memperkuat Reputasi Internasional Kami Telah Membuka Beberapa Tahun Yang Lalu Kelas-kelas Internasional Dan Juga Sekaligus Saat Ini Kami Sedang Lebih Mengembangkan Kerjasama Dengan Luar Negeri Baik Dengan Berbagai Institusi Maupun Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Diharapkan 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 Terima kasih.